Tingginya jumlah penduduk dapat menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan. Sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia berjumlah 270,2 juta jiwa, yang mana telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dari sensus penduduk sebelumnya pada tahun 2010. Tingginya pertumbuhan penduduk ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan pertanian yang justru semakin terbatas akibat menjamurnya kebutuhan pembangunan. Hidroponik menjadi salah satu alternatif dalam memanfaatkan lahan yang terbatas dalam produktivitas pertanian. Para penghobi di daerah perkotaan dapat menggunakan hidroponik sebagai penyaluran hobi bertanam dengan lahan yang terbatas. Namun, perawatan pada tanaman hidroponik membutuhkan perhatian yang khusus. Diperlukannya penyiraman secara berkala, pengaturan nutrisi, pengaturan pH, serta pengaturan-pengaturan lainnya yang tepat menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola tanaman hidroponik. Untungnya, perkembangan teknologi sudah memungkinkan untuk dibuatnya sistem hidroponik secara otomatis. Sehingga, kami menghadirkan Sonic Nandur dengan gerakan hashtag Ayo Nandur. Sonic Nandur merupakan inovasi sebuah kotak hidroponik pintar yang dapat merawat tanaman hidroponik secara otomatis. Tak hanya itu, pengguna juga dapat melakukan monitoring tanaman hidroponiknya dari jarak jauh selama masih terhubung dengan internet. Sonic Nandur menggunakan DSP32 dalam mengintegrasikan berbagai sensor beserta aktuatornya. Sensor-resor tersebut antara lain adalah Sensor suhu, di mana pada rentang suhu tertentu dapat menyalakan kipas atau bahkan membuat kipas bergerak menjadi lebih kencang. Kemudian terdapat sensor pH dan EC atau TDS yang terletak di belakang kota, dapat mendeteksi nilai pH dan nutrisi pada tanaman hidroponik. Air pada tanaman hidroponik dipompa ke belakang, sehingga kedua sensor dapat pengidentifikasi nilai pH dan nutrisi yang terkandung. Apabila nilai pH kurang dari rentang yang sesuai, maka akan diberikan lawatan pH up untuk menaikkan nilai pH. Begitu pula sebaliknya, akan dikenai lawatan pH down untuk menuhankan nilai pH saat ada di atas rentang yang sesuai. Pada pengontrol nutrisi, dapat diberikan lawatan A-mix dan B-mix untuk menjaga kadar nutrisi pada tanaman hidroponik. Kemudian, dengan RTC atau Real Time Clock, lampu glow light LED dapat menyala pada jam yang telah ditentukan. Lampu glow light LED ini berwarna keungguan yang berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan proses fotosintesis pada tanaman hidroponik. Berikut merupakan antarmuka dari Sonic Nandur. Pengguna yang sudah memiliki akun dapat memasukkan username dan password ke dalam website ini. Apabila sudah login, maka pengguna dapat secara langsung monitoring tanaman hidroponiknya. Di sini terdapat laporan pH, nutrisi, dan suhu, beserta grafiknya. Pengguna juga dapat menggenerate laporan dalam bentuk CSV jika diperlukan. Semua ini tidak terlepas dari alur komunikasi dari sistem secara keseluruhan. Sensor-sensor suhu, pH, dan TDS atau EC dihubungkan dengan ESP32 yang mana juga dihubungkan dengan aktuator seperti kipas, cool light LED, dan berbagai macam pompa peristaltic. ESP32 juga dihubungkan dengan layanan ThinkSpeak kaitannya dengan analitik dan monitoring. Data pembacaan sensor akan dikirim ke ThinkSpeak. Kemudian, dengan resi API dapat dihubungkan ke web apps yang sudah dibuat untuk monitoring sehingga akan lebih ramah kepada pengguna. Sekian, sedikit penjelasan mengenai Sonic Nandur. Harapannya, Sonic Nandur dapat menjadi alternatif dalam menumbuhkan tanaman hidroponik dengan lahan dan waktu pengguna yang terbatas. Ayo Nandur bersama, Sonic Nandur. Terima kasih telah menonton!